Halo Pemirsa, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 Bulan puasa, hari kedua puasa Saya mau membahas tentang gimana caranya naikin subscriber Mungkin beberapa hari terakhir ini Pemirsa perhatiin ya Kalau saya hampir setiap hari upload Tapi memang rencana saya kalau bulan puasa itu saya pengennya target saya bisa upload setiap hari Jadi sharing-sharing berbagi apa aja yang bisa saya bagikan Ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari pemirsa semuanya Pertanyaan melalui, entah pada saat saya sedang melakukan live Instagram Atau saya sedang ada komen-komen di video Atau ada pertanyaan lewat DM atau pertanyaan lewat apapun Saya berusaha ingat-ingat apa ini yang bisa jawab Nah salah satunya pertanyaannya yang sangat umum Itu gimana caranya naikin subscriber Sebelum kita bahas cara naikin subscriber Anda harus lihat dulu statistik Analytik Jadi Anda harus install dulu yang namanya YouTube Studio di HP Nah YouTube Studio YouTube Studio ini fungsinya kita bisa melihat statistik Kita bisa menjawab komen Kita bisa tahu perkembangan channel kita Per video pun ada statistiknya Nah ini kalau Anda lihat ya, subscriber saya Sebelum puasa Atau seminggu, minggu yang lalu lah Minggu yang lalu itu masih 38.500an Eh 38.800an Hari ini sudah lumayan naik Ternyata yang membuat subscriber saya Eh menadak kok naiknya cepat Eh kok nggak naik-naik pelan Digit banget naiknya itu Itu dari durasi kita upload video Dan ini sudah saya buktikan Sejak saya pertama kali ya Waktu itu tahun 2017 2017 itu saya masuk ke bulan puasa juga Saya upload video setiap hari Selama 30 hari Selama bulan puasa Dan hasilnya memang sangat signifikan Sangat beda pada saat kita tidak upload Pada saat kita jarang upload Itu bedanya Kerasa, kerasa banget Nah ini saya Minggu lalu masih 38.800an Hari ini Sudah 38.900an 32 subscriber Lebih cepat Lebih cepat pada saat saya mulai Sering upload Mulai sering upload Jadi Gini Anda kalau Ingin benar-benar Meningkatkan jumlah subscriber dengan cepat Maka upload Yang sering Tapi jangan sehari dua kali Nanti sia-sia Karena Saya pernah sehari dua kali upload itu Tidak terlalu signifikan Kenaikan jumlah subscribernya Satu hari sekali Atau paling tidak Dua hari sekali Tapi lebih Kelihatan itu kalau Satu hari sekali Upload Sudah saya buktikan ya Pemirsa Dalam 2017 2018 2019 2020 Empat tahun Saya dalam bulan puasa itu Hampir siap hari saya upload Dalam bulan puasa itu selalu Subscriber saya seret Jadi bulan puasa tahun depannya seret Karena upload siap hari Dan juga saya pesan ya Untuk Anda Di sini Ada yang namanya Di statistik ini Average view duration Jadi rata-rata Durasi penonton Anda Menonton video Anda Rata-rata Punya saya ini Ada lima menit Jadi Rata-rata Dari video-video saya Yang saya upload itu Hanya ditonton Lima menit Bukan dari Nol sampai lima menit Bukan Tapi yang dimaksud adalah Mungkin dicepetin Dicepetin Nah ini yang intinya Dia tonton Tiga menit Misal gitu ya Cepetin 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 lagi Nah ini Intinya lagi Dua menit Sudah di close Artinya Itu lima menit Lima menit Tayang Menit tayang Bukan Berapa kali tayang Bukan tapi menit tayangnya Sehingga dengan saya tahu Rata-rata menit tayang video saya Maka Anda pun begitu ya Nanti lihat di Analitik Maka saya bisa simpulkan bahwa Lebih efisien untuk saya Untuk channel saya Untuk penonton saya itu Tidak terlalu lama videonya Jadi Lima menit Dan di bawah Sepuluh menit Walaupun sebetulnya Di atas sepuluh menit itu Kita bisa dapat bonus Iklan di tengah-tengah itu kan Ada Kuning tengah itu Kalau lewat situ Nanti iklan muncul lagi Di tengah-tengah video Nah tapi Kalau Jumlah jam tayangnya Nggak maksimal Percuma juga Jadi Lebih baik Untuk saya ini Saat ini Saya akan coba Memperpendek durasi Saya akan coba Lima menit Ya lebih-lebih Sebenarnya Sebenarnya Yang pasti di bawah Sepuluh menit Saya akan coba Seperti itu Yang intinya dalam video ini Yang ingin saya sampaikan itu tadi Bagaimana caranya Menaikan jumlah subscriber Bagaimana caranya Mendapatkan jumlah subscriber Yang banyak dan cepat Itu yang sudah terbukti ya Upload setiap hari Dengan konten yang Menarik Jangan berubah-berubah Isi kontennya Kalau Anda review Review semua Kalau Anda Unbox Unbox semua Kalau Anda bikin tutorial Tutorial sama review Sama unbox Masih bisa dijadikan satu Tapi kalau sudah belok Memasak Belok dari gadget Misalnya Belok ke review restoran Dari gadget Atau dari review-review restoran Belok ke motovlog Belok lagi Masuk lagi ke drone Itu penonton bingung Dan itu akan menurunkan Jumlah subscriber Karena penonton bingung Kalau penonton bingung Misalnya subscriber itu Kan adalah pelanggan Kalau sudah bingung Dengan channel Anda Maka mereka akan Membatalkan langganan Dengan channel Anda Itu saja sih Sebenarnya sesimpel itu Subscriber itu adalah Pelanggan Saya tahu Saya tahu diri Saya bukan Youtuber yang Terkenal yang Subscribernya jutaan Memang bukan Subscriber saya juga masih Kecil dibanding yang lain Cuman Saya hanya ingin berbagi Karena saya banyak Melakukan eksperimen Teman-teman semua Penonton semua Dua prioritas Kalau ingin menaikkan Subscriber dengan cepat Ada dua prioritas Yang pertama Kuasai konten Jangan sampai Anda tidak Menguasai konten Anda Dan jangan sampai Anda Tidak suka dengan konten Anda Kuasai Kalau ada yang nanya Bisa jawab Itu bales Itu yang namanya Komentar Wajib dibales Supaya videonya Up terus Prioritas pertama itu Prioritas kedua Anda harus upload Sehari sekali Alias setiap hari Anda harus upload Setiap hari Jadi dengan Anda Melakukan dua prioritas Dari saya itu tadi Pasti naik cepat Itu subscriber Anda Pancaya deh Sama saya Saya udah nyoba Cuman saya Waktu saya terbatas Tidak banyak Seperti youtuber lain Yang bisa sampai cepat Sampai subscribernya Satu juta Waktu saya terbatas Saya banyak kerjaan juga Di luar Youtube Saya mau njemput Anak saya nih Soalnya setiap hari Sabtu Alias seminggu sekali Saya bisa ketemu anak saya Nah untuk besok Saya akan upload lagi Saya akan berbagi tips Yang lain Yang menarik So banget ya Pokoknya ikutin aja Video saya Jangan lupa ya Besok lagi